Pemirsa kabar mengejutkan datang dari pemerintah Kota Jambi, Kepala BPPRD Kota Subhi, ditetapkan menjadi tersangka kasus pemotongan insentif pajak 3 tahun berjalan. Penetapan tersangka dibenarkan pihak Kejaksaan Negeri Kota Jambi. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Jambi menetapkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi atas nama Subhi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak tahun 2017, 2018, 2019. Kasih intelijen Kejari Jambi, Rushdie Sastrawan mengatakan Subhi ditetapkan sebagai tersangka dengan surat nomor 01-L.5.10-FD.1-06-2021 Kejaksaan Negeri. Dalam perkara ini Subhi telah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi. Terkait kapan Subhi akan diperiksa sebagai tersangka, Rushdie mengaku pihaknya perencana memeriksa Subhi pada Kamis 24 Juni 2021. Perkara pengotongan dana insentif di JPPRD sampai sejauh ini Alhamdulillah telah pada perkembangan di mana pada Kamis tanggal 15 Juni kemarin Kepala Penjaksaan Negeri Jambi telah menetapkan saudara M.S.O.S. Kepala penjaksaan Negeri Jambi telah menetapkan saudara M.S.O.S. Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Junto Pasal 64 KUH pidana dan atau Pasal 12 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Junto Pasal 64 KUHP Soleh Ancaf, Jambi TV